Halo teman-teman jadi kali ini saya dapat kiriman dari teman saya TV box Android H96 Max 4K Ultra HD ya teman-teman jadi TV box ini prosesornya itu rockchip RK3318 dan yang saya pegang ini yang versi RAM 2 GB dan memori internalnya 16 GB ya kemudian untuk OSnya masih Android 10 ya teman-teman masih OS bawaan jadi tadinya ini dipakai untuk install apa gitu jadi kepenuhan kemudian terjadilah bootloop ya teman-teman jadi kebetulan saya akan modifikasi ringwarnya ini ke ringware versi Android TV ya jadi saya akan upgrade ke Android TV 11 ya teman-teman langsung aja kita ke cara flashnya Nah untuk alat-alat atau hardware yang digunakan yang dibutuhkan dalam flash TV box ini yaitu satu adalah TV boxnya sendiri kemudian peniti atau jarum bisa juga pakai lidi ya teman-teman jadi kita akan colokin di sini saya pakai besi aluminium yang enggak tahu namanya apa saya lupa ini jadi untuk menekan tombol reset yang ada di port AV nya ini ya teman-teman kemudian kabel USB mail-to-mail yang satunya sudah saya colokin ke komputer ya teman-teman Nah untuk softwarenya sendiri saya sudah siapin bahan-bahannya teman-teman teman-teman harus install Rockchip driver nya dulu ke komputer atau laptop teman-teman download juga Rockchip factory tool versi 164 jangan versi di bawahnya ya teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai versi di bawahnya itu kemungkinan besar akan gagal dalam pengplesan ya teman-teman Nah untuk firmware nya disini saya sudah siapin ada tiga versi ya teman-teman Android TV 9 ada yang Android TV 10 kemudian ada yang Android TV 11 kemudian ada yang firmware terori nya juga ya teman-teman jadi nanti saya kasih link filmware nya di deskripsi video ini ya teman-teman Nah di sini saya kebetulan sudah install driver nya kalau teman-teman belum install driver nya teman-teman bisa langsung install aja saya contohin ya nah tinggal pilih aja driver install X tinggal pilih install driver kemudian ada keterangan install driver Oke ya teman-teman tutup aja ini kemudian masuk ke Rockchip factory tool nya kemudian buka factory tool X kemudian pilih firmware nya disini ada terangan untuk firmware nya di pojok kiri atas kemudian pilih firmware yang akan digunakan untuk penguasannya teman-teman saya disini pakai firmware Android TV 11 ya teman-teman biar tampilannya ini lebih familiar aja karena memang yang pakaianya ini orang tua ya teman-teman kemudian disini di sebelah run nya ini sebelum di run di tekan run ini dirubah dulu ke restore ya teman-teman kemudian kemudian pilih run nya langsung aja kita pilih run nah agar terdeteksi di software factory tool ini saya akan tekan dulu tombol reset di dalam port AV ini ya teman-teman tahan dulu kemudian colokin USB mail nya di port USB 1 ya teman-teman ya jangan sampai salah di port USB 1 atau port USB 2.0 seperti ini nah kalau sudah terdeteksi dilepas aja untuk proses pengeflashan sendiri dibutuhkan waktu sekitar 5 menitan ya teman-teman ditunggu saja sampai selesai nanti di sebelah kanan yang ID sukses itu akan ada keterangan sukses jika kita berhasil untuk proses pengeflashan nya ya teman-teman di sebelah kanan ukar dan dan selamat menikmati nah disini proses penge-flashannya sudah selesai saya akan tekan stop kemudian tutup aplikasi factory toolnya tutup juga file firmwarenya kemudian saya akan coba untuk nyalakan di komputer ini ya teman-teman jadi saya mencobanya di aplikasi UBS studio dan menggunakan HDMI capture tool untuk booting pertamanya memang agak cukup lama ya teman-teman ditunggu saja sampai masuk ke booting ke sistemnya ya teman-teman sekitar 3 menitan disini saya menggunakan keyboard ini ya keyboard USB untuk mengoperasikan TV box ini agar lebih cepat untuk setting-settingnya teman-teman kemudian nanti juga saya akan tes untuk remote aslinya apakah berfungsi atau tidak di custom room ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya langkah pertama ketika TV box sudah masuk ke sistem atau ke homescreen ini adalah mengatur bahasanya ya teman-teman untuk bahasa kita bisa masuk ke pengaturan di pojok kanan atas kemudian pilih di baris keempat ya teman-teman yang gambar seperti TV kemudian pilih di baris kelima ya teman-teman nah disini pilih bahasa Indonesia kemudian tekan kembali kemudian di bagian keyboard saya akan ganti keyboardnya ke linkey keyboard ya teman-teman kemudian untuk physical keyboard TV box ini harus disetting agar physical keyboard yang akan saya gunakan ini bisa mengetik sesuai dengan huruf yang ada disini ya teman-teman karena ini firmwarenya dari Rusia jadi kalau misalnya saya tekan T maka huruf yang ada di layar ini bukan T juga bukan T lagi gitu yang tampil karena abjad Rusia Indonesia dengan abjad Inggris atau bahasa Inggris itu beda ya teman-teman jadi saya akan setting di bagian physical keyboardnya setelah itu saya akan sambungkan internetnya ke wifi yang ada di rumah saya ini setelah terhubung saya akan login ke Google Play Store akhirnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah untuk Google Play Store bisa login ya teman-teman teman-teman bisa install aplikasi lain untuk melengkapi TV Box Android ini ya teman-teman nah kemudian saya akan atur juga untuk tanggal dan waktunya kembali ke menu setting kemudian pilih device preferences kemudian pilih tanggal dan waktu pilih setelah zona waktu kemudian pilih Indonesia atau waktu Indonesia Barat sebelahnya pilih ini sudah root ya teman-teman dan dan bluetoothnya juga bisa berfungsi dengan baik baik ya teman-teman nah jika teman-teman mau install aplikasi yang lain ke TV Box ini dari komputer atau dari flash disk teman-teman bisa langsung install dan untuk remote-nya sendiri saya akan tes nah remote aslinya juga bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman nah remote aslinya juga bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman untuk flash TV Box H96 Max 4K Ultra HD ini jika teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati